PDIP peringatkan SBY hati-hati jika ingin ganggu Jokowi. SBY tampaknya mulai main keras demi AHY. SBY akan melakukan apapun demi menjadikan AHY seorang capres atau minimal cawapres. Pada rapat Mimpin Nasional Partai Demokrat, SBY menyampaikan sebuah pidato yang menurut sebagian orang sangat tendensius dan memperkeruh situasi. Kata SBY, dia menerima informasi bahwa pemilu 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan capres dan cawapres saja. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka adalah dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka. SBY menekankan kata mereka, yang tidak dia sebutkan siapa, untuk menambah keruhnya situasi. Kalau urusan lempar rumor, memang demokrasi sangat jago. Rumor ini adalah bagian dari play victim supaya demokrasi terlihat seperti partai yang disalimi dan diperlakukan tidak adil. SBY juga bilang dia bakal turun gunung mengharapi pemilu 2024 karena mendapat informasi bahwa ada tanda-tanda penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil. SBY juga mengatakan bahwa partai demokrasi akan dijegal agar tidak bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri. Dan rencana itu dianggap sebagai suatu kejahatan. Loh, memangnya sejak kapan demokrasi bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri? Apakah SBY tidak pernah ngajar? Yang bisa mencalonkan capres dan cawapres sendiri adalah PDIP. Hanya PDIP, sisanya harus koalisi. Tak perlu dijegal pun demokrasi bakal amruk dengan sendirinya. Sampai segitunya melempar isu murahan demi menaikkan daya tawar, hayu. Suruh ahye ngajar dulu deh. Ahye dari dulu selalu membanggakan bapaknya. Tapi kenapa ahye membanggakan dirinya sendiri? Gak pernah kan? Ngapain bangga-banggakan bapak sendiri? Tementara diri sendiri tidak ada yang bisa dibanggakan. Itulah ahye saat ini. Menyedihkan. Mengeraskan. Pamer bapaknya kemana-mana. Tapi pas ditanya apa prestasinya? Pasti dia bakal merajuk dan marah. Situ yang maunya pres, malah pamerkan bapaknya. Ibarat seorang pelamar kerja ditanya kenapa ingin bekerja di perusahaan yang dia lamar. Lalu dia jawabkan bapaknya dulu pernah menjadi direktur di perusahaan lain. Ini kan gak nyambung. Ini jawaban orang mabuk. Bahkan PDIP sampai harus memberikan respons peringatan tegas per EDP menangkapi serius pernyataan SBY. Seksen PDIP, Hasto Cristianto mengingatkan SBY untuk berhati-hati jika ingin mengganggu Presiden Jokowi. Hasto justru menyedir SBY yang sudah berulang kali turun gunung. Dia bilang, jika turun gunung SBY dimaksud untuk memfitnah Jokowi, maka PDIP akan memberikan respons tegas karena informasi dari SBY sangat tidak tepat. Hasto balik menunding tahun 2009 justru menjadi puncak kejurangan pemilu dan SBY yang bertanggung jawab. Ini terkait dengan manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Setiapan SBY memanipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus terus partai demokrat. Anas menjawab sebagai komisioner KPU pada periode 2001-2005, sementara Andi Nurpati pada periode 2007-2012. Hasto juga menunding ada penggunaan anggaran hasil kenaikan BBM di era SBY dipakai untuk kepentingan elektoral. PDIP kali ini berhasil sekakmat SBY. Kalau SBY khawatir capres-capres hanya ada dua pasangan, maka kita doakan semoga apa yang ditakutkan SBY bisa benar-benar terjadi. Dua paslon akan lebih luhebat biaya karena hanya satu putaran. Kalau ada lebih dari dua paslon, bisa terjadi dua putaran. Biaya pemilu memengkak. Jadi demi penghematan dan efisiensi waktu, lebih baik dua paslon saja cukup sekali joblos. Sudah bisa tahu siapa pemenangnya. Dan kalau itu artinya AHY tidak bisa ikut peltes, itu jauh lebih baik lagi. Lebih bagus AHY dan demokrat tak usah ikut pemilu. Memewek atau nangis silahkan, rakyat malah makin senang dan bahagia. Mendengar ucapan SBY tentu kita muak dan memutah. Selalu tampik sebagai korriban lunggu padahal ada niat lain. Jurus lama tidak akan laku lagi. Mau coba jurus prihatin yang ada makin kena hujat. Semoga demokrat kena karmanya sendiri, akibat sudah bikin manuver tendensius. Bagaimana? Menurut Anda?